hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan Jill Dragon channel Waze di kesempatan kali ini saya ingin unboxing HP aja lah itung-itung berbagi buat sobat semua ya HPnya itu bukan HP baru tapi HP bekas ya lumayan lah bisa buat apa namanya ngerekam-ngerekam video di saat lagi butuh sesuatu yang instan ya karena biasanya kalau kalau saya pribadi mereka menggunakan kamera itu agak kerepotan ya untuk video-video tertentu sih enggak semuanya begitu ya masuk sebenarnya saya suka simpelnya aja ini aku udah beli untuk HP Xiaomi S2 nah kemudian apa sih untuk kelebihannya sebelumnya saya juga udah punya ini HP Xiaomi S2 juga dan kelebihannya itu adalah dia itu udah memakai Ace ois ya jadi videonya itu enggak enggak getar-getar ataupun enggak goyang banget ya istilahnya enggak sampai meripat matamu pusing begitu Mas Bro jadi videonya itu bikin semut ya kalau semua mas sobat itu menggunakan HP ini untuk bikin video jadi videonya itu lebih stabil karena udah ada ois Ace stabilizer jadi HPnya itu murah kemudian ada fiturnya itu tadi buat video karena aku fokusnya buat video jadi menggunakan HP ini Masroh sebenarnya kalau yang mahal pun ada Ace ois tapi saya enggak punya uang lebih untuk HP yang lebih mahal lebih baik untuk HP yang ekonomis tapi fungsional begitu Masroh nah saya membeli HP semacam ini lagi itu tujuannya untuk live streaming juga nanti di channel ini Masroh karena apa kalau live streaming dengan komputer itu agak-agak ribet yoh karena harus nyologin yang namanya kamera kemudian nanti disambungin ke PC dan nanti baru dicologin modem dan baru dikoneksikan karuan sih hasil dengan penggunaan menggunakan komputer itu lebih bagus daripada menggunakan HP apod hat daripada menggunakan HP ataupun smartphone tapi ke semuanya itu ribetnya luar biasa Hai langsung saja Bos kita unboxing dan kita buka Hai nih harga sekatnya berapa Bro ini harga sekatnya itu adalah di antara kisaran 1 juta 200 1 juta 100 tergantung dari market spread nya ya kadang-kadang ada yang minta murah ada yang minta mahal kalau dulu aku beli HP ini itu diantara berapa ya diantara 1 juta 300 sekian gitu enggak sampai 1,5 juta sih diantara sejuta 400 tapi kurang jadi buat masroh mungkin yang sedang yang merilisnya namanya channel YouTube atau apa gitu ya atau mungkin buat video-video pendek ataupun apa gitu ya masroh yang sekiranya butuh finishing video dengan semut dan tidak goncang pastinya sobat menggunakan HP ini sebenarnya masih ada sih daftar-daftar untuk HP yang menggunakan Ace Oi selain HP ini tapi biasanya harganya itu lumayan agak mahal kalau untuk HP HP jadul seperti halnya Sony Z3 mungkin Z3 kompak atau yang lainnya itu ada juga tapi hasil dari gambarnya itu kurang apa namanya kurang jelas masroh agak burem-burem gimana gitu ya maklum mungkin karena HP HP jadul jadinya seperti itu aku pernah dulu apa namanya beli itu HP Sony Z3 kompak itu yang kecil ya videonya bagus masroh tapi kurang tajam gitu bedalah dengan ini Xiaomi S2 beda-beda jauh untuk ketajamannya tapi untuk stabilnya semut banget kalau Sony kuakui seperti itu tapi yaitu kurang tajam terus kadang-kadang HPnya suka panas sendiri suka overhead ya kan enggak banget masroh lagi streaming tiba-tiba overhead otomatis diberhentikan dulu untuk streamingnya ya ya moga-moga sih menggunakan HP ini ndak overhead lagi masroh ini ini warna apa nih Oh warna grey warna grey jadi emang ih kok getar-getar gitu Oh masih hidup Walah masih hidup ternyata ini kayak LCD nya udah ganti nih loh kayak mulus banget ganti atau masih bernyata ini bernyata ini ada segel segelnya ini ya moga aja sih masih orinya tapi ada lecetnya tinggi wala kok di sandi Oh di sandi aku bisa buka men sandi ah kampret ini ke tukang servis lagi nih Hai ini sandinya apa juga yowis lah kalau kayak gini pen di reset ulang pabrik ya di reset ulang saja reset manual juga bisa dari sini hot reset tapi ini harus harus apa namanya harus di reset gitu masalahnya ada sandinya tak kira mau buka Oh berarti dari kemarin nih HPnya hidup ya aku ndak tahu masroh Hai dan ini untuk HPnya warnanya grey kalau dari spekernya masih bagus sih ini hanya olipat tangan ya masroh harga segitu 1 juta 200 1 juta 100 itu hanya on lipat tangan ndak ndak full sama ini masroh bentuknya ya Tentunya eh berbeda banget ya kalau HP buat bikin video dan buat bikin game itu biasanya berbeda kalau buat bikin game itu biasanya RAM dan ROMnya yang tinggi kalau untuk bikin video tentunya ada kemampuan kamera tersendiri seperti yang aku sebutkan tadi Ace ois I ini udah ada di ini udah ada di dalamnya masroh untuk RAM dan ROMnya itu adalah sekitar RAMnya 3 GB sedangkan ROMnya itu sekitar berapa ya Oh ini di sini ada tenang aja ntar tak kasih tahu tentang telepon nih penyimpanannya itu 32 jadi RAMnya itu sekitar 3 GB dan kemudian untuk ROMnya itu adalah 32 GB ya kalau hanya untuk sekedar bikin video udah cukup lah dengan yang penting jangan-jangan banyak aplikasi ya karena kalau kebanyakan aplikasi HP ini akan sedikit lemot ya karena mengingat ROMnya cuma sedikit 32 GB aja Oke guys udah jadi HPnya tadi aku reset menggunakan tombol power dan ini tombol volume kemudian di web data reset begitu Sekarang kuncinya udah kebuka dan bebas dari yang namanya kunci tuh Hai ini kuncinya tadi aku buatin aku udah buatin Nah jadi seperti ini udah bisa kebuka untuk MWnya itu sama versi 12 seperti HP saya ya persis banget seperti HP saya tapi ini penyimpanannya ini yang 8 GB ini terpakai 8 GB ini 22 GB berat gini ini masih ringan bagus Hai ini untuk kameranya Hai izinkan hai oke Hai foto potret hai oke Hai nah disini untuk pengaturannya Hai nih pingkainnya sobat bisa pilih yang full ya tuh hai 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 ini untuk videonya es poes siap tempur ini jaringannya udah 4G masro 4G LTE tinggal pasang sekat aja kalau akunnya ini belum terisi ini mungkin ada akun mi atau mungkin akun google belum terisi disini belum ada akunnya juga jadi nanti tinggal isi akun dan bisa untuk live streaming tergantung dari akun apa begitu mungkin instagram youtube atau mungkin facebook bisa banget masro sangat direkomendat murah ekonomis lanjut masro ya seperti itu tadi kita hanya untuk sekedar unboxing dan berbagi mengenai tips dan hp apa sih yang cocok buat youtubers dan pastinya murah di kantong ya karena rakyat indonesia itu sukanya yang hasilnya bagus kemudian harganya murah dan awet oke thank you banget masro yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video dan jangan lupa untuk like comment on subscribe nya thanks buat semuanya dan wassalamualaikum video video selamat menikmati